Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel mencari wawasan ilmu Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara memperbagi wifi no internet access dan no internet checkbook Bagaimana caranya simak video berikut ini semoga bermanfaat Terus dukung channel kami agar terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Agar menerima pemberitahuan video terbaru dari kami Selamat menyaksikan Kali ini saya akan membahas tentang cara memperbaiki wifi no internet access dan no internet checkbook Dimana saya sudah membuat video sebelumnya Untuk video ini ada beberapa yang sudah mencoba dan alhamdulillah berhasil Namun ada juga yang masih bertanya Karena sudah mencoba cara ini tetap belum berhasil Nah, kali ini saya membuat video ini bertujuan untuk memberikan solusi yang lain Agar wifi internet yang terkendala tersebut dapat normal kembali Nah, beberapa solusi cara untuk mengatasinya yaitu Setelah kita reset seperti video ini untuk tampilannya Permasalahannya kita coba lihat Nah, ini untuk browsing tidak bisa Kemudian ketika di klik untuk bv-nya Tertulis no internet secure Nah, di video ini sudah diberitahu cara untuk mereset wifi Nah, untuk laptop yang sudah saya reset waktu itu sudah bisa normal kembali Seperti yang saya screen layar itu Itu bisa normal kembali Nah, kemarin malam ada yang memba saya menanyakan Bagaimana cara memperbaikinya Sudah melakukan cara yang di video tersebut Namun belum bisa Nah, saya beri solusi yang pertama yaitu Jika wifi-nya itu dari wifi router atau modem Anda bisa lakukan dengan cara Misal, kalau di modem tersebut Tidak bisa buat wifi Anda bisa hotspot dari hape Nah, dari hape tersebut Bisa menggunakan USB Hotspot itu yang satu dicolokkan di Hotspot USB yang satu Colokkan di hape-nya Kemudian hotspot USB yang di pengaturan hape itu di-onkan Jadi, otomatis laptopnya bisa terkoneksi internet Nah, langkah seperti itu bisa Kemudian yang kedua Anda bisa menggunakan LAN LAN dari modem Kemudian ataupun dari router Kita ambil LAN Nah, syarat menggunakan LAN tersebut Yaitu Di laptop Anda Terdapat port LAN Apabila tidak ada port LAN Tidak bisa menggunakan itu Hanya bisa menggunakan yang hotspot HP Nah, fungsinya apa Hotspot HP tersebut Sebenarnya Untuk hotspot HP tersebut Ataupun LAN itu Hanya berfungsi untuk Koneksi internet sementara Nah, sementara itu Agar kita tidak ribet Itu biasanya terkendala BV tersebut di drivernya Nah, cara untuk memperbaiki drivernya Kita harus online Nah, syarat online itu Kita bisa mengatasinya dengan tadi Hotspot dengan HP Yang menggunakan Kabel charger atau USB Ataupun menggunakan LAN Nah, disini saya contohkan Untuk cara update-nya Untuk Windows 7 Itu pertama kita ke Folder Disini Kemudian kita pilih My Computer Kemudian klik kanan Kemudian properties Nah, disini kemudian Device Manager Nah, disini ada Driver-driver Nah, untuk Model Windows 10 Ini perbedaannya Hanya di Komputer ini Kalau di Windows 10 Itu tulisannya This PC Kemudian klik kanan Properties Maka akan muncul Beberapa pilihan Yang sama seperti ini Kita pilih yang Device Manager Kemudian di tampilan ini Nah, di mana Driver Wi-Fi-nya Nah, driver Wi-Fi-nya Ada di sebelah sini Nah, kita klik saja Yang ini Kemudian Kita klik Salah satu Misal di atas Kemudian kita klik kanan Kemudian Kita pilih update Driver Software Nah, kemudian kita pilih Set automatically For update driver software Nah, kemudian kita klik Seperti ini Nah, kemudian Nanti akan update Nah, setelah selesai Nanti akan muncul Pesan Driver sudah di update Nah, kemudian setelah itu Anda restart Kemudian nyalakan lagi Nanti Wi-Fi-nya Bisa normal kembali Nah, ini Jawaban dari pertanyaan Tentang cara Mengatasi Wi-Fi No internet Dan no internet secure Seperti itu Nah, Alhamdulillah Kemarin malam Yang sudah WA saya Kemudian Sudah saya Balas Tentang beberapa Cara tersebut Alhamdulillah Laptopnya Bisa normal kembali Dan Dapat digunakan Untuk internet Nah Jadi Untuk Beberapa Laptop Bisa menggunakan Cara yang pertama Yang pertama itu Di reset Itu seperti video saya Sebelumnya Kemudian Apabila Tetap Masih Belum bisa Anda bisa Update Driver Wi-Fi-nya Nah Cara update-nya Seperti tadi Yang saya kasih tahu Bedanya Kalau di Windows 7 Itu Komputer Klik kanan Properties Kalau Di Windows 10 Tertulis This PC Nah Itu di klik Klik kanan Properties Juga Nanti sama-sama Di Device Manager Nah Update-nya Jangan update Yang komputer Tapi update Yang online Seperti tadi Jadi Untuk Update-nya Di sini Properties Kemudian Device Manager Manager Nah Network Adapter Nah Di sini Di update Nah Anda pilih yang atas Jangan pilih yang bawah Kalau yang bawah ini Kalau ada driver di laptopnya Kita lebih mudah untuk Update Update Otomatis Via online Itu nanti Otomatis Ini juga Bisa digunakan Untuk update VGA VGA itu Di sini Display Adapter Di sini Kita bisa update Ataupun Misal Tampilan Tabtop kita Besar Di update Nanti bisa Lebih kecil Mudah sekali kan caranya Semoga video ini Dapat bermanfaat Terus dukung channel kami Agar terus berkembang Dengan cara like Comment Subscribe Dan nyalakan lonceng Notifikasi Agar menerima Pemberitahuan video Terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih